Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kembali kita berjumpa dalam berhungan Komsos Menyapa Pada hari ini dalam bacaan Injil Dikisahkan kepada kita bagaimana Yesus Mencelah Serta mengecam Para Alitaurat serta orang Farisi Pada Injil dikatakan bagaimana Yesus Mencelah kemunafikan mereka Mereka adalah orang-orang yang Mengerti bagaimana harusnya Bersikap dalam hidup Di dalam keagamaan Tetapi apa yang Diminta mereka Diminta kepada mereka untuk dilakukan Tidak mereka lakukan malahan Mereka menerapkan hukum yang Sangat Disiplin kepada Umat Padahal mereka sendiri Tidak mau Melaksanakannya Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Seringkali di dalam hidup Seringkali di dalam hidup Seringkali di dalam hidup Tetapi Harusnya di dalam hidup Kita mencoba Bertoleransi terhadap orang Melihat kelemahan Orang melihat Apa Ketidakmampuan orang Melakukan sesuatu dalam hidup Harusnya kita membantu Kita tidak menghakimi Pada hari ini Yesus meminta kepada kita Supaya kita tidak bersifat Munafik seperti orang Farisi Melainkan Mencoba Untuk melakukan Apa yang Baik dalam hidup Hukum Memang harus ditaati Tetapi hukum juga Harus Mempunyai toleransi Dalam hidup Ketika hukum Terlalu mengekang orang Maka Harusnya kita juga Mampu Untuk melaksanakan hukum Dengan melihat Pada situasi Kondisi hidup Orang masing-masing Tuhan Mempunyai hukum Yang harus kita ikuti Tetapi juga Tuhan mempunyai belas kasih Di dalam hukum itu Sehingga Tuhan pun Mengundang kita Untuk datang kepadanya Saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Seringkali mungkin Di dalam hukum itu Kita Yang seringkali melanggarnya Merasa tidak pantas Untuk datang kepada Tuhan Kita merasa Bahwa Tuhan Sangat Mementingkan hukum Sehingga mungkin saja Kita tidak mendapatkan hidup Tetapi mendapatkan Maut Mendapatkan kematian Mendapatkan hukuman Yang sangat besar dari Tuhan Padahal tidak demikian Tuhan senantiasa Mengundang kita Untuk datang kepadanya Mau belajar daripadanya Memohon ampunan daripadanya Dan juga Mau datang Duduk Di dekatnya Dan mendengarkan sabdanya Semoga Kita Kita senantiasa Mau datang kepada Tuhan Kita mau belajar Daripadanya Sehingga kita pun Di dalam hidup Kita mampu Bersikap Seperti apa yang Diinginkan oleh Yesus Mentaati hukumnya Dengan Segenap hati Segenap jiwa kita Dan dengan Segenap Kekuatan kita Amin Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa